Dia tinggalnya udah di villa atau di pantai gitu kan, tapi jomblo. Itu yang menarik dari seorang insting, dia kayak beneran, gue rasa dia di endorse-nya sama KBBI deh. Yo 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 yo! Welcome back! Welcome back! Terima kasih barengan sama Yako. Tuan 13. Yes, dan di sini kita akan kasih kalian rekomendasi 5. Lagu lokal yang keren. Untuk kalian ketahui. Di lana pertama kita punya? Etaro Palm Trees featuring G-Brand. Ya, itu adalah Palm Trees dari Etaro Fit G-Brand. Enak banget ya? Kalau dia enak sih menurut gue? Menurut gue Etaro emang lumayan jago bikin tune-tune yang catchy sih. Dan G-Brand gak pernah gagal sih bikin lagu bagus kalau buat gue. Jadi dua kombinasi ini kayak saling isinya enak banget. Iya, iya. Cuman gue bingung. Dia abis ngapain ya? Tiba-tiba bangun di belakang, ada Palm Trees around. Oh, ini kalau menurut gue kayak ceritanya tentang dia sudah living good. Tapi ada satu hal yang kurang. Gue gak punya lo di sebelah gue. Jadi yang gue lupa cuma pohon, Pak Alam. Oke. Siap! Dia tinggalnya udah di villa atau di pantai gitu kan. Tapi jomblo. Gitu ceritanya kira-kira. Coba bener gak Etaro sama G-Brand komen di bawah ini ya? Bener gak yang ngatain upi ini? Tapi ini vibe-nya kayak imu love song ya? Kayak post-melo. Iya, iya. Somehow gue juga merasakan hal itu sih. Kayak ada jeritan-jeritan hati. Jeritan-jeritan hati. Dan ini diproduce oleh Laysday. 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 Dia gak pernah, bukan gak punya karakter tapi kayak dia bisa bikin vibe apa aja sih. Seru banget ya. Yoi. Dari mulai yang emang kayak yang tadi. Terus kemudian yang, wah. Pumpin hard gitu ya. Atau yang etnik sekalian. Mamen. Mamen, let's say. Ya, iya, iya. Alright. Next kita punya. Insting. Dengan Gold Style. Bagikan profile. Sajikan cara gold style. Racikan teks dipin kerja based tone. Saksikan macam diding kena pillow. Dewos Insting dengan Gold Style. Wow. Gold Style. Yoi. Tapi emang Insting menurut Gold Style. Lumayan gold sih. Dibanding maksudnya. Untuk Dixie gitu ya. Dia tuh jago banget. Mencah-mencah katanya dan gak. Hampir gak ada repetisi kata yang dipakai dan who to first. Ya. Itu yang menarik dari seorang Insting. Dia kayak beneran. Gue rasa dia di endorse sama KBBI deh. Atau sarapan paginya. Kamus pake sawos gitu. Ya, ya. Yang serialnya tuh bentuknya alfabet gitu ya. Ya, ya, ya. Betul. Dan tone suaranya kan Insting khas banget ya. Kayak narik-narik. Ya. Itu gue suka banget tuh. Kali dia udah mulai ngelakuin nih jadi kayak. Begitu bar pertama. Orang-orang udah tau bahwa itu Insting. Ya, dapet banget tone suaranya tuh. Kayak udah khas ya. Udah khas banget. Khas Insting. Cakep, cakep, cakep. Itu diproduce oleh Maradeva. Pantesan dia kalo kayak 16 bars challenge tuh dapet terus ya. Yoi. Dixie nya sih keren-keren sih. Jadi dia bisa pake Dixie-Dixie yang rumit. Atau bisa juga pake Dixie-Dixie yang kalimat tongkrongan. Yang orang ngerti banget. Dan itu dikombine. Tapi kalo dia ngerap gak aneh. Itu istimewa Insting menurut gue. Dixie nya luar biasa. Variatif. Wow. Dewas Insting dengan gold style. We got next. Kita punya abis. 2 and 13. Ini ada ini fresh banget sih ini. Baru keluar banget ya. Kick it. 2 and 13. Mustang, Dom-Dom dan juga Tara. Let's check it out. Coba bahas lagu sendiri. Wah bagus banget. Parah, 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 parah. Parah, parah, parah. Yaudah. Teman-teman ini bukan saya yang masukin tapi tim. Oke. Gue mau komen ah lagu ini ah. Coba, coba, coba. Kenapa ada manekin berjalan? Ada manekin berjalan? Iya. Lo pake satu set Puma. Jadi itu emang kayak kerjasama sama Puma. Oke. Kebetulan mereka lagi ada campaign future rider. Jadi gue pake itu. Oh oke. Yang kebetulan Puma partner nya JSD di tahun 2020. Dan itu time song nya JSD 2020 gitu. Keren sih. Cuman manekin lagi. Sempet. Engga soalnya sempet gue masuk. Lewat kan depan Puma gitu kan. Loh ada upi. Oh ternyata manekin. Keren. Keren. It's a good way. Aja saja ya itu. Jangan terkeco teman-teman. Kalau lo masuk lewat tempat lo ke Puma. Dan ada manekin. Belum tentu itu upi. But I love the song. Kalau gue bilang kayak gue. I just. Apa ya. When I hear the song. I said like. Damn. I just got a big O. Listening to this. You know. Keren banget sih Mustang. Emang bikin musik. God damn. Mustang. Memang dia selalu ngasih menu-menu baru tuh. Yoi. Seru. Mustang, Tara dan juga Dom Dom ya. Dom Dom. Alright. Next we got. Miggini Meg. Miggini Meg dengan Rise. 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 Stand above me. Then I'm gonna make it nice. Nice. Rise. Together we're alone. And I'm standing by your side. That was Miggini Meg. Rise. Wow. Ternyata di belakang lagu itu ada Gibran. Lagi-lagi Gibran. And ada OG dan juga Dre. Asik ya. Asik banget tuh. Gue suka banget. Tone-nya dia. Tone-nya. Pronouncenya. Kayak waktu kalau misalnya gue dengerin tanpa menonton lagunya itu kayak. Wow. I was wondering siapa ini. Keren banget gitu. Apa ya. Authentic lah ya. Ya 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 ya. I think so. Kayak gue bisa dapetin soul-nya gitu. Kayak istilahnya suaranya dia itu hasil soul. Gitu untuk nge-rap gitu. Setuju gue. Setuju part itu. Bener-bener. Dan cara dia switching dari Inggris ke Bahasa Indonesia. Asik. Enggak. Enggak cheesy gitu. Jadi kayak. Asik sih. Udah gitu temennya gue suka banget. Temennya gue suka banget. Nice. Positivity. Bikin orang punya semangat baru. Ngejar mimpi. Ini nice sih buat gue. Miggini Mac dengan. Nice. Luar biasa. And next we got. Mandos. Dengan Black Pride. Black Pride. Wow. Keren-keren ya. Keren-keren. Dan ini. Ini juga lumayan unik menurut gue. Kenapa tuh? Kayak. Vibe baru aja buat gue. Buat di Sin Hip Hop Indonesia gitu. Kayak. Modern tapi. Tetep. Berisi gitu. Oke. Oke. Walaupun. Walaupun gue sedikit. Tapi mungkin pendengaran gue doang. Cuma kayak. Di chorusnya yang di Black. Black itu. Agak mirip kayak. Lagunya Buddy. Judulnya Black. Black. Mas Kinzo Black. Agak. Mungkin referensi kali ya. Tapi itu agak mirip. Cuma. So far lagu ini. Dope sih. Kalau buat gue. I think so too. Dan kayaknya ada signature ya. Di video tersebut ya. Yang garap video clipnya sih. Mofos ini kayak. Gue lagi mantau dia banget. Oke. Dia lagi rajin bikinin teman-teman video clip. Kemana terakhir Kellen Boy. Ya. Lenso Merah. Kalau masalah dia juga. Oh sama dia juga ya. Jadi kayak emang. Ini orang punya. Imajinasi yang luar biasa. Dalam bungkus visual. Jadi. Ini dari musiknya asik. Yang produce juga ada. Ode Malik Idrus. Visualnya asik. Liriknya asik. Whole package. Ini good. Dan kayaknya. Dia stay productive banget ya. Yoi. Gue looking forward banget. Buat denger karya-karya barunya. Mandos. Karena gue baru tau ada. Orang. Ada rapper namanya Mandos. Dan ternyata. Super duper dope. Masuk. Keren. Nice. Yes. Alright. Jadi kalau misalnya. Lo tadi udah liat. Ada 5 lagu. Hip hop keren ya. Yoi. Ya kan. Dan lo juga bisa. Karya lo tuh ditayangin di. Rap komendasi ini. Yes. Dan kalau lo punya karya. Bisa aja kirim aja. Email ke. HiphopHore. Mugos. At gmail.com. Wow. Ngupi. Bang. 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 Rekomendasi baru yang menurut lo kalian. Menurut lo. Itu keren. Keren. Libet. Siap kalau gitu. Gue Tuhan 13 pamit. Dan gue juga Yaakob pamit juga. Sampai ketemu di rekomendasi berikutnya. Peace. Ezia. Terima kasih.